Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas putar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman Saya mau membahas tentang Maxim Driver Bike Pemula Tutorial Nah, jadi bagi kamu yang baru daftar menjadi driver Maxim dan masih bingung Bagaimana cara menggunakan Maxim ya, terkhusus aplikasi Maxim Bike Bisa melihat video ini sebagai salah satu referensinya Nah, namun sebelum ke pembahasan ya Saya mau ngasih rekomendasi terlebih dahulu Buat kamu yang mau melakukan top up saldo Maxim Driver Bisa menggunakan aplikasi Putra Reload ya Aplikasi ini bisa kamu download di Playstore Atau di link deskripsi yang ada di video ini Dan nanti kalau misalnya sudah Download aplikasinya Kamu bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di bagian akun seperti ini Lalu kalau sudah registrasi Kamu bisa top up ya Atau isi saldo Putra Reloadnya Di sini kamu bisa memilih berapa yang mau kamu isi Dan nantinya kamu bisa menggunakan BRI, BCA, BNI, Mandiri ataupun BSI Untuk melakukan pembayarannya Nanti ngirimnya ke PT Putra, Cellular, Mandiri ya Atau menggunakan e-wallet juga bisa seperti itu Terus selanjutnya teman-teman Kalau sudah terisi saldonya Ini saldo saya ada Rp75.000 Kamu bisa pilih e-money untuk mengisi saldo Maximnya ya Lalu pilih Maxim Setelah pilih Maxim Setelah pilih Maxim di bagian nomor tujuan ini Diisi dengan ID driver mu Contoh punya saya 22849089 Dan di bagian Maxim driver ini diisi berapa nomor tujuan yang mau kamu isi Contoh saya mengisi Rp30.000 berarti seperti ini ya Terus di bagian password tinggal dimasukkan aja password yang kamu buat di aplikasi Putra Reload Nah itu teman-teman ya Segilas rekomendasi dari saya Selanjutnya kita ke pembahasan Saya akan buka aplikasi Maxim driver nya Nah jadi ini tampilan ya Aplikasi Maxim driver gitu Jadi yang baru gabung gitu kan Ini kan aplikasi Maxim bike ini teman-teman ya Tuh di bagian filter tarifnya ada fitur bike yang menandakan Ini adalah aplikasi Maxim bike Kayak gitu Nah disini teman-teman ya Ini ada Paling dekat Paling dekat itu maksudnya adalah orderan yang terdekat dengan titik lokasi kita Kayak gitu ya Terus kalau antar kota itu orderan antar kota misalnya Dari kota A ke kota B Tapi bukan kecamatan ya Ini lebih ke keupatennya Terus kalau pinggiran kota Dia itu orderan yang ada di dekat lokasi kita gitu Terus kalau disini Maxim bike berarti orderan bike Kalau delivery berarti orderan delivery nih Contoh saya buka ya Nah ini contoh orderan-orderan delivery yang pertama Ini bakso baut Ini bakso baut ini Adalah titik penjemputannya ya Terus ngantarnya ke Goni Jaya Mandiri Terus ada lagi nih Kantin Tika Terus Fajar Motor ya Terakhir itu warung Cilok Sultan ya Nah disini teman-teman Ini yang makin delivery tadi ya Ini saya buka aja Nah ini contoh nih ya Ini Seperti ini nih Permintaan-permintaannya Tolong Bayarin dulu ya Mas ke tempat yang punya barangnya 105.000 Jadinya sampai sini nanti saya bayar 105.000 plus ongkirnya Nah jadi Ini diminta tolong kita untuk talangan dulu ya Sebesar 105.000 mungkin disuruh ngambil bakso Terus nanti dikasih Ongkirnya 15.000 rupiah Jadi nanti si customer-nya itu bayar ke kita Selaku driver itu sebesar 120.000 rupiah Nah itu teman-teman ya Sekilas Dari ininya Dan kalau misalnya nih Kita mau ngambil orderan Ada dua metode ya Yang pertama kita bisa menggunakan Fitur auto Yang di bagian pojok Kanan atas ya Jadi kalau fitur auto itu Nanti orderannya akan masuk Di aplikasi kita Secara otomatis ya Nah misalkan kita Kayak gini aja nih Biarin aja Nanti dia masuk sendiri gitu Itu kita menggunakan Fitur auto ya Tapi kalau kita menggunakan yang kedua Itu fitur Minta order ya Atau fitur Nyocol lah Bahasa drivernya itu Kita tinggal klik yang paling dekat Seperti ini teman-teman Nah lalu kita pilih nih Misalkan ini Orderannya di LPG Beauty Care ya Nah ini Moisturizer Skin Tific Yang warna biru 109 Nah nanti kita tinggal klik Minta order yang paling bawah ini Nanti kalau ordernya nanti masuk Terima gitu ya Nanti bakalan muncul notifikasinya Ada tulisannya Dan Kalau Nanda dirinya kita bunyikan Nanti akan bunyi tau gitu kan Nah tulisan terima Tolak kayak gitu Nah nanti teman-teman Kalau misalkan sudah diterima Ya Ini Ya ini adalah Titik Ini titik kita nih Ini titik kita Yang warna bulat Menu ini Kalau yang ada rongganya warna putih Ini adalah titik penjemputan ya Nah ini titik pengantaran Yang ada benderaannya Jadi Yang LPG Beauty itu yang ini nih Ini yang LPG Beauty Terus Kalau yang Masakan Mamiyo itu yang ini Ya kan Kalau ini Kita Nah ini jarak kita ke Kesini Begitu segini jaraknya Jadi kalau kita mau ngambil ya Gak jadi masalah gitu ya Nah itu teman-teman ya Yang bisa di-share di video kali ini Itu tutorial lengkapnya Saya juga sudah Bahas di video sebelumnya Cara menggunakan Maxim Driver ini Sekedar tutorial Gambarannya aja Kayak gitu ya Ya nanti kalau misalkan bingung Bisa dilihat di video yang lainnya Yang jelas Ini gambaran simpelnya Kita pertama nanti minta order Kalau nanti dapet Kita nanti Muncul Muncul Tulisan sudah tiba Kita menuju ke sini teman-teman Menuju ke sini itu Klik sudah tiba Kalau sudah tiba Nanti sudah kita klik Pas kita sudah dapet orderannya Sudah dapet barangnya Kita klik mulai jalan Pas kita klik mulai jalan Sampai sini kita klik selesai Kayak gitu Itu aja mungkin yang bisa di-share di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh